Terima kasih. Selamat pagi, Gerber. Aku senang melihatmu dan Spot melakukan sesuatu untuk lingkungan. Bukan sampah kalau tidak dibuang. Tidak, tidak, tidak. Jangan kau. Jangan hari ini. Hari ini untuk relaksasi dan inspirasi. Aku tidak mau diganggu pada hari liburku yang berharga. Aku akan menghabiskannya dengan cinta sejatiku, aku, dan seniku tentu saja. Terdengar, Saru. Boleh kubantu? Untuk ini, kau harus melakukan sesuatu yang sangat penting. Pergilah. Kembalilah setelah alarmku bunyi. Aku harus mendapatkan tidur cantikku. Aku tidak akan pergi ke arah situ kalau jadi kau, Spongebob. Jalannya macet di depan sana. Apa? Lalu bagaimana orang-orang akan makan di Krusty Krab? Mereka tidak ke sana. Lihatlah sendiri. Aku terjebak di sini dengan pemilik restoran yang bersaing. Jambaket dan Krusty Krab. Ini kesempatan sempurna untuk memulai dokumenter tentang restoran terbaik di Bikini Bottom. Ide bagus. Film tentang nikmatnya Jambaket akan meraup jutaan dolar. Maksudku tadi, Krusty Krab, tidak ada yang ke Jambaket. Kecuali untuk bertanya arah untuk menjauh dari sana. Omong-omong, petugas masih menyelidiki dari mana paku yang menyebabkan tabrakan ini berasal. Mungkin Tuan Krab bisa bantu cari pelakunya. Ia dikirimi truk penuh paku waktu itu. Dia pasti tahu banyak tentang paku. Howdy, Spongebob. Kau bangun lebih awal dari ayam jantan yang insomnia. Tertarik dengan sedikit karate, Pagi? Aku mau. Tapi kita harus memakai bantalan untuk itu, Sandy. Aku dan Patrick akan menjalani hari terindah di dunia sarung tangan. Kau mau ikut? Makasih. Tapi kau tidak akan memasang sarung tinju pada tupai ini. Lebih baik aku mencari sensasi olahraga berat dan bebek karet. Tapi kalau kau punya sedikit waktu, aku perlu bantuanmu mengangkut sampah dari kebunku. Apapun untukmu, Sandy. Aku siap mengangkut. Murasa kau melewatkan beberapa tempat? Kalau kau bisa mengurusnya, itu akan lebih manis dari manu curian. Apa aku bertambah kecil atau tiki ini bertambah besar? Bagus, Spongebob. Kebunku terlihat sehalus bulu pada seekor katak. Terima kasih atas bantuanmu dan selamat bersenang-senang dengan Patrick. Hai, Pearl. Apa kabarmu di hari yang indah ini? Oh, Spongebob. Kau belum dengar? Ini tragedi. Ada diskon besar di mall hari ini. Tapi karena macet, tidak ada bus yang bisa membawaku ke sana. Itu tragedi. Bus yang menuju dunia sarung tangan masih berjalan. Kau bisa bergabung denganku dan Patrick di sana. Ehm, makasih. Tapi aku harus menjaga status sosialku. Bersenang-senanglah tanpaku, Spongebob. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa hidupku seperti sebuah tragedi? Maaf, teman kotaku. Tidak ada yang bisa lewat sekarang. Kami masih menangani kemacetan besar ini. Oh, begitu. Terima kasih, Pak Petugas. Semoga berhasil menanganinya. Hah, aku penasaran ini salah siapa. Mungkin pria itu. Diamlah. Aku sedang mencoba tidur dengan mata terbuka. Mermaid Man pasti suka kalau kapal tembus pandangnya jadi terlihat. Kami masih coba menyingkirkan kapal-kapal ini dari jalan. Mungkin akan memakan waktu. Kalau aku mulai berjalan sekarang, aku masih bisa dapat diskon sepatu untuk berjalan kembali ke sini. Kita bisa pesan makanan karate kau. Baik, mundurlah. Tidak ada yang perlu dilihat di sini kecuali kemacetan besar. Hah, bikini batangku tercinta. Tempat paling sempurna di Jagat Raya. Rumah teman-teman dan kenanganku. Aku akan nyalakan berita, tapi aku bisa dengar para pembual itu bertengkar dari sini. Pergilah, Spongebob. Hei, ayo bertatap mata. Hei, aduh. Pagi, nyonya Puff. Oh, Spongebob. Ini sebuah kejutan. Sayangnya aku tidak bisa mengajar mengemudi akhir minggu ini. Sekolah mengemudi sudah penuh. Kau harus kembali lagi nanti tahun ini atau mungkin malah tahun berikutnya. Bisnisku berkembang pesat. Oh, Neptunus. Ia semakin dekat. Tolong jangan masuk ke kapal. Tolong jangan masuk ke kapal. Tolong jangan masuk ke kapal. Injak remunak. Pergilah, aku sedang berlatih barisku. Sup hari ini adalah mie ayam. Aduh. Selamat pagi, sahabatku. Apa kau siap untuk petualangan sarung tangan? Banyak momen kemudian. Lihat, Patrick. Anak-anak keren. Hai. Kuharap aku bisa melakukan hal-hal keren. Kereta ini secara mengerikan muncul entah dari mana. Siapa peduli. Tidak. Masih tidak cukup keren. Bisa aku ambil ini? Apa sebuah rongsokan? Sihir dan misteri? Izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku Madam Cassandra. Pemborong harta yang lama hilang di ketujuh lautan. Untuk mereka yang tidak kaya. Sabun gelembung ajaib. Embuskan nyawa ke dalam mimpimu. Mereka bilang dengan pembuat gelembung unik ini. Kau bisa menjadi siapapun yang kau mau. Mendapat apapun yang kau mau. Nah, gelembungkan permintaanmu ke surga. Tapi itu tidak pernah berhasil untukku. Tiga jam kemudian. Kuharap tidak. Kuharap tidak. Kuharap... Bulun, bulun, bulun. Oke, harapan pertamaku untuk sahabat terbaikku yang cinta balon. Kuharap Patrick akan mendapatkan petualangan paling balon paling besar di hidupnya. Bulun, bulun. Apa berlebihan minta untuk satu hari saja yang tenang dan damai? Bagaimana aku akan melukis hasil karya terbaruku dengan kalian yang selalu tertawa keras? Kuharap Squidward akhirnya akan dihargai untuk karya seninya. Apa yang kalian rencanakan? Tunggu. Kuharap seluruh dunia dapat melihat betapa mengagumkan Sandy. Terima kasih, Spongebob. Gelembung yang bagus. Tiga jam kemudian. Hei, Spongebob. Apa maksud perkataan ini? Hanya orang yang berhati polos yang bisa mendapatkan kekuatan air mata duyung? Kurasa itu berarti aku ditakdirkan untuk menemukan sabun gelembung ini. Hei, tunggu. Ini juga tertulis milik Raja Neptunus. Jangan dikunakan makhluk hidup. Gunakan seperlunya dan dengan hati-hati. Oh, oh. Oh, oh. Oh, tidak, Patrick. Apa yang telah kita lakukan? Siapa sangka ramuan ajaib dari peramal misterius dalam kereta yang mencerigakan akan menyerang balik? Ya, benar-benar tidak terduga. Tunggu sebentar, Patrick. Kau menjadi balon. Kuharap kalau aku sebuah balon, aku akan bisa melakukan hal-hal. Kau akan melakukan hal-hal keren seperti ini, dan ini, dan ini. Lihat, Spongebob? Oh, aku sebuah balon. Mungkin ini kenapa aku merasa kembung belakangan ini. Kita harus mencari teman-teman kita untuk memastikan mereka baik-baik saja. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Patrick. Untungnya, Squidward bukanlah pemarah. Kalau tidak, dia akan marah tentang ini. Batuku! Batu raksasaku yang indah. Yang tersisa hanyalah... Oh, tidak. Pesan tempel raksasaku hilang juga. Sekarang bagaimana aku bisa ingat untuk membeli lebih banyak pesan tempel raksasa? Jangan khawatir, Patrick. Aku yakin pesan tempel itu di sekitar sini. Di suatu tempat. Atau di sana. Atau di sana. Aduh, kelihatannya rusak. Tunggu sebentar. Mungkin semua kegilaan ini dari salah satu kekacauan eksperimen Sandy. Pasti ini semua salahnya. Kurasa tidak, Patrick. Eksperimen Sandy selalu meninggalkan bau-buah pohon eks di udara. Yang kucium di sekitar sini adalah... Napas spons dan sabun gelembung. Oh, iya. Aku suka itu. Aneh. Rumah Sandy terasa lebih basah dari biasanya. Kurasa kita mungkin masih perlu menemukan separuh atasnya. Akhirnya aku bisa memanfaatkan sabuk hitamku. Dan selama ini aku menggunakannya sebagai shell. Hei, aduh. Oh, lebih banyak jelly. Pesanlah. Lihat aku coba. Tidak. Jangan Krusty Krab. Apa yang akan dimakan penduduk Bikini Bottom sekarang? Dan tanpa tuan krab, siapa yang akan membantu mereka meringankan dompet mereka? Aku perlu memereskan ini. Jauhkan tangan busukmu dariku. Aku terlalu pintar untuk berakhir seperti ini. Kasar idiot multi-cell. Berkat kalian seluruh Bikini Bottom telah tenggelam dalam kekacauan. Resturanku dirobohkan. Dan spot kami yang malang telah hilang. Setidaknya kalian bisa melibatkanku. Itu adalah keahlian ku. Benar. Oh, tidak. Maaf, Plankton. Kita akan bereskan semua ini. Kau harus bereskan ini sebelum seseorang selain aku memanfaatkan kekacauan ini. Benar. Kenapa kau mengulangi perkataanmu? Apa hard drive-mu rusak lagi? Tidak. Benar. Yuhu. Di sini kesalahan kecilku. Sayangku yang imut. Kalian selamat dari bencana ini. Oh, Madam Kassandra. Kami sedang bersenang-senang. Tapi kami tidak sengaja menggunakan terlalu banyak sabun gelembungmu dan menghancurkan Bikini Bottom. Dan sekarang semua teman-teman kami hilang dan ada jelly di mana-mana. Dan, dan, dan aku rindu Gerbert. Hehehe. Hehehe. Oh, ini terlalu sempurna. Itu bukan sembarangan jelly, Spongebob. Itu adalah jelly kosmik. Berkat dari kenyataan. Pesta gelembungmu pasti telah membuat lubang di alam semesta, memeras jelinya keluar, dan menyedot teman-temanmu ke dunia lain yang aneh. Itu tebakan pertamaku. Kau harus mengumpulkan sebanyak mungkin agar aku bisa mempelajarinya, dan, em, membantu membalikkan kekacauan ini. Tapi aku juga agak bertanggung jawab, karena memberimu ramuan kuat seperti itu tanpa sengaja. Masuk akal untukku. Tidak ada pertanyaan. Bagus. Sekarang masuklah ke portal yang ada di seluruh kota. Aku bisa menggunakan jelinya untuk membuat kostum kosmik untukmu. Tiap kostum terhubung ke satu portal. Semakin banyak jelly yang kau bawa, semakin banyak portal yang bisa kita masuki. Apa kau siap? Aku siap. Ayo, selamatkan bikini bottom dari konsekuensi tindakan kita yang tidak disengaja tapi sangat menghancurkan. Temukan portal yang sesuai dengan kostummu. Setelah kau temukan temanmu, kau bisa menggunakan tongkat gelembung ajaib ini untuk memulangkan mereka. Oh, anak-anak. Kalian pasti merasa tidak enak tentang ini, ha? Pastikan bawa banyak jelly agar aku bisa membuat kostum baru untukmu. Aku terlihat seperti peternakan di pastoral. Aku penasaran apa ada sebutan untuk hal semacam itu. Aku tak, aku sudah merasa lebih baik. Tunggu, apa gunanya sebuah menara air? Kurasa itu adalah menara untuk menunjukkan bahwa kau di dalam air. Itu bodoh. Aku suka itu. Catatan kecil ini akan mengeluarkan kita dari situasi yang lengket. Mitik! Aduh! Aduh! Hilangkan Krusty Krab Kenapa aku tidak berpikir begitu? Yoi Kau terlambat, Spongebob Aku sedang dalam situasi genting di sini Kau terlambat Kalian terlihat lucu Aduh Salah satu teman kita mungkin ada di sisi lain portal ini Ayo Patrick, kita harus menyelamatkan mereka Ini tugas persahabatan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!